Hai petik cabai dapat pergeran dapat berapa nih Mas pergeran semua iya semua ini iya satu kali petik ya sebentar dua kintal setengah dua kintal setengah hingga tiga kintal ya tapi untuk buah nah sekarang sudah Bagaimana Mas yang saya kasih saran ini cabai tanpa pruning ya guys ya cabai tanpa pruning imperial kalau yang sebelah ini apa Mas yang sebelah ini imperial sebelah itu 100% tanpa pruning kekurangan air disini kemarau panjang ini sudah terpetik ke sembilan kali Mas ya 10 10 kali ini dayangnya ini satu kali petik nggak selesai satu hari nih ini baru separoh terpetik separoh yang separoh nggak selesai ini ya besok lagi baru lanjut satu kali petik dua kintal setengah mudah-mudahan berhasil dan sukses untuk pembentukan gulutan memang ini keliru ya biasanya karena awalnya dikatakan saya belum kenal awalnya dia agak menyesal belum kenal tadi kedepannya mau dirobah setelah mulut saya sudah hancur ini waktu membutuhkan asupan pengejaran asupan yang kedua guys ya supaya tujuannya supaya buah nggak putus ini kalau nggak segera diberi asupan ini buahnya nanti putus ya tergendala nanti akhirnya kita menunggu waktu lagi ini hari sudah dapat tujuh karung lanjut besok eh lapan karung sudah dapat lapan karung ya sudah sudah dilangsir ke rumah ya yang lainnya tinggal dua ini lebih bersengan karung nyirama pemas ini guys ya ini yang orang bilang kena penyakit apa ya yang orang sebutkan penyakit apa mas cacar cacar ya cacar buah cacar buah awal mulanya dia kekurangan asupan K dan C ya K dan C kalsium dan kalium dan pemberian asupan kalium dan kalsium nggak bisa dikasih bersamaan ya mudah-mudahan nih kedepannya emasnya nih mau mendengar saran-saran lah karena tadi minta pendapat kok sudah mulai terkena terserang cacar nanti kedepannya mudah-mudahan sudah enggak sudah ya berhenti lah yang sudah terlanjur kena tetap iya tetap kena cemak deker mengering dega ini enggak menular akhirnya dia berhenti harganya bagaimana mas hancur hancur harga yang lain disini rata-rata 10.000 kalau masnya punya ini diambil harga 15 karena untuk dikirim pengiriman ke pedalaman ke merauke biak biak wamena dengan serui oh ya mungkin ada yang petugas yang disini yang pernah tanya-tanya masnya ngatanya belajarannya dari siapa belajarannya dari saya Sidikaluda mungkin masnya enggak kenal saya kalau orang pertama sampean orang DGW dulunya yang tinggal disini itu kenal saya ya karena dulu sering bertamu di rumah rumah saya orang-orang DGW orang nufam dengan orang segenta ya dengan termasuk dengan PPL Panah Merah Pak Ginting mudah-mudahan Pak Ginting suatu saat bisa nonton video saya bisa ketemu lagi berjumpa lagi ya Pak Ginting adalah salah satu PPL dari Panah Merah mudah-mudahan bisa ini bisa berjumpa saya nomornya masih ada kita mau hubungin kadang malu hati kalau untuk kutuhnya aman ya guys ya untuk kutuhnya aman semuanya aman tuh gemininya yo aman ini kurang lebih nih setengah ya kurang lebih setengah kurangpun sedikit ya demikian guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati